Dalam mencatat keregenerasi bartender muda di Bali dan Indonesia pada umumnya, himpunan bartender Indonesia menggelar Bali Tandem Flare Competition 2018. Kegiatan ini dinilai positif bagi perkembangan sektor pariwisata di Bali agar menjadi daya tarik tersendiri. Bali Tandem Flare Competition 2018 mengambil konsep berbeda dari kompetisi bartender yang ada di Indonesia dan Bali lainnya. Bali Tandem Flare Competition sempat vakum belasan tahun di Bali dan Indonesia. Himpunan bartender Indonesia mempelopori kompetisi pertama yang berbeda dari kompetisi lainnya. Ketua Panitia Bali Tandem Flare Competition 2018, Bayu Hendra menyampaikan, untuk partisipan berasal dari pekerja di beberapa hotel, restoran, dan bar. Tujuan Bali Tandem Flare Competition 2018 untuk meneruskan regenerasi bartender yang ada dan mendukung sektor pariwisata di Bali agar menjadi daya tarik tersendiri. Nah, dari kita di Himpunan Bartender Indonesia itu mempelopori pertama kali ini konten kompetisi yang memang beda dari kompetisi yang biasanya. Seperti itu. Kalau untuk para partisipan itu semua yang sudah bekerja di beberapa hotel, artinya yang sudah bekerja di hotel, di instansi pariwisata, istilahnya di restoran, di bar, seperti itu untuk yang join di kompetisi kita kali ini. Kalau untuk tujuan dari sisi konten kompetisi ini, satu, kita memang ingin mensupport regenerasi muda, itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, kita ingin juga istilahnya mendukung pariwisata, terutama di Bali dan juga di Indonesia, agar selalu menjadi daya tarik tersendiri lah. Karena kalau dari sisi intansi pariwisata, kami di bar sendiri, memang perannya cukup banyak. Ditambahkan saat ini, pemegang rekor top up atau bartender terbaik masih dari Bali. Bartender asal Bali juga berkompetisi hingga tingkat internasional.